Oke, jadi lanjut ya Sekarang kita akan belajar Jarak titik ke bidang Udah salah belum tadi? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jarak dari titik ke bidang Contohnya ini nih, ini ada titik A Ini ada titik A nih Akan diproyeksikan Atau akan kita cari jarak titik A ini Ke bidang alfa Ini bidang alfa Kita akan cari jaraknya Gimana cara mencari jarak? Caranya adalah kita proyeksikan Atau kita tarik ke bidang A Eh, bidang alfa Sehingga ketemulah sebuah titik Di bidang alfa yang dia tegak lurus Ingat syaratnya apa? Harus tegak lurus Nah, ya jadi harus tegak lurus Pada bidangnya Otomatis kalau dia tegak lurus pada bidang Dia pasti tegak lurus dengan garis tertentu Pada bidang tersebut Jadi A aksen inilah Hasil proyeksinya Sehingga jaraknya Nah, ke bidang itu adalah Jadi jaraknya itu jadi A aksen Nah, gede ya Jadi kalau kita lihat tadi jaraknya sama dengan A A aksen Oke ya Sip Oke Oke jauh Contoh sederhana dulu nih Contoh sederhana ini Contoh nomor 1 misalnya ya Ini mah gampang insya Allah ya Oke Contoh nomor 1 Disini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H Yang ditanyakan jarak dari Apa ini? E ke B, D, H, F E ke bidang B, D, H, F Tarik garis Dari E ke bidang B, D, H, F Yang paling dekat dan Yang tegak lurus Kalau perhatikan Pasti akan Ketemu ke sini Ke T ini Gitu ke garis H, F Itu ya gak? Dia yang tegak lurusnya disitu kan Nah, oke Sebentar dulu Kita bikin Jadi seperti ini kan Nah Oke Kita bikinnya Ini ilustrasinya nih Sebentar Oke Kita bikin Oke Seperti ini ya Kita terus ini ada Ada H, F disini Oke Disini ada A Terus ada E, E Ada A Maaf Ada E dulu E Terus ada F Ada G Ada H Nah Kita cari jarak E ke B, D, H, F E ke B, D, H, F Ke yang warna biru itu Berarti sama aja Sebenarnya jarak E ke H, F E ke H, F Ya gimana carinya Tarik tegak lurus Dari posisi ini Tarik tegak lurus H Terus sana Ah Gitu ya Nah ini pasti Tengak lurusnya Pasti di tengah-tengah Kenapa saya bilang Di tengah-tengah Berani bilang Di tengah-tengah Karena ini Dia kebetulan Adalah persegi Ya betulnya Ini kubus ya Ini kubus Dan dia betulnya persegi Pasti dia akan Di tengah-tengah Jadi ininya Panjangnya sama semua Nah Dia panjangnya sama semua Sehingga dia akan ada Pas di tengah-tengahnya Sehingga Ini adalah Tengak lurus nih Ini tegak lurus Ini kesini juga Tengak lurus Kebayang ya Jadi jaraknya disini adalah ET Ah gitu Kebayang Oke sip Kalau titikkan ET Kita akan cari EG nya dulu Karena ET itu setengah dari EG EG itu Diagonal bidang Kalau diagonal bidang itu Cara mudahnya adalah Tinggal ditambahin Akar 2 Dari rusuknya Gitu kan Berarti EG itu adalah 18 akar 2 Atau Kalau cari pakai Pitagoras Juga boleh Nah Cari pakai Pitagoras Ininya 18 Nanti ininya 18 Gitu kan ya Berarti EG nya akan 18 Akar 2 Oke Bagaimana dengan ET ET itu adalah Separunya Nah Jadi 9 Akar 2 Sudah selesai So easy Oke ya Ngerti ya Sip Kita langsung ke contoh yang lain Karena ini lebih banyak ke contoh sih Sebenarnya ya Oke Kita hapus Kita cari contoh yang lain Oke Jo Sekarang ini contoh yang kedua Jo ya Contoh yang kedua nih Gambarnya hati-hati Agak sedikit Rigid Bukan rigid ya Numpuk ini gambarnya Jadi gini Jo Kita punya kubus ABCD EFGH Ini kubus ya Beritanya ya Ceritanya Sedangkan I itu ada di tengah-tengah BC I itu ada di tengah-tengah BC Yang ditanyakan adalah Jarak I ke Bidang AFGD Jadi bidang AFGD adalah bidang miring tuh Ya Bidang miring Nah Misalnya nih AFGD itu Tengah-tengahnya kita bikin K sama L nih Bidang AFGD yang warna kuning ya Kalian fokus ke warna kuning tuh AFGD itu Bidang itu kita warna kuning Nah Terus tengah-tengahnya ada KL Nah tengah-tengah ada KL Sehingga Nanti kalau jarak I ke AFGD Itu sama aja Jarak I ke KL Atau Kalau kita bikin lagi Nanti jadi gini Jo Kita bikin seperti ini Gitu ya Yang lebih beginilah ya Ini K Ini ketemu I Seperti ini Terus ini ketemu L Atasnya Nah Terus cari jaraknya Nah Ke sana Sret Gitu ya Oke Ini gak lurus Jo Ada dua calon Untuk mengerjakannya Ini jaraknya J Bisa pakai cara segitiga Bisa atau bisa cara yang lain Kalau cara segitiga Misalnya ini rusuknya berapa ya Di buku kalian berapa ini Ini sama dengan di buku kalian Oke Di buku kalian itu 10 Kalau gak salah ya Nah 10 cm Berarti KI nya juga sama 10 Li nya juga sama 10 Nah Otomatis Kalau kita pakai Pitagoras KL nya juga pasti sama KL nya Kok sama Pakai Pitagoras 10 akar 2 ya Karena ini 10 Ini 10 Pakai Pitagoras Nanti ketemu 10 akar 2 Oke Bisa pakai aturan segitiga Nah Kita akan pakai Aturan segitiga Dengan nama Luas segitiga K I L K I L Oke ya Luas segitiga K I L Itu sama aja Setengah Kali alas Kalau alasnya KI Berarti tingginya Li Ya Kalau alasnya KI Berarti tingginya Li Nah Seperti itu Oke ya Sip Nah Tapi kalau kita bikin Setengah Kalau alasnya KL Nah Kita ambil KL Alasnya KL Berarti tingginya JI atau IJ Yang akan kita cari kan Sebenarnya IJ atau JI Nah Kita akan cari itu IJ atau JI nya Sini sama-sama setengah Kita colet Cerit Oke Oke KI nya 10 Li nya juga 10 Terus KL Itu 10 Akar 2 Gitu kan ya IJ nya akan kita cari Berapa Juk Nah Gitu Kita colet aja 10 nya Jadi IJ itu tinggal 10 dibagi Akar 2 Oke Oke IJ itu sama dengan 10 Dibagi Akar 2 nya membagi 10 Berarti akar 2 Oke Kalau kita rasionalin Juk Kita rasionalin Berarti yang atas Kali akar 2 Yang bawah Kali akar 2 Bayang gak tuh Yang atas Dikali akar 2 Berarti tetap 10 akar 2 10 akar 2 Dibagi bawahnya Akar 2 Akar 2 2 10 bagi 2 5 Berarti 5 akar 2 Itu adalah IJ nya Oke Oke Selesai dah Atau cara yang lain juga boleh Cara lain Nah Ini bukan cada sih Ini hanya Cara lain biasa aja Cara lain Lihat perhatikan IJ IJ Itu sama dengan setengah Dari diagonal Bidang Diagonal bidang Yang kita sebut Diagonal Bidang Nah Setengahnya kan Oke ya Diagonal bidangnya berapa? Karena rusuknya itu 10 Berarti diagonal bidangnya 10 akar 2 Berarti IJ Itu sama dengan setengah Dari diagonal bidangnya Karena ini 10 Berarti diagonal bidangnya Adalah 10 Akar 2 10 akar 2 Kali setengah Berarti 5 akar 2 Inilah IJ Oke Oke Cakep dah Sip Ngerti ya Mana ini Sama gak? Sama Oke Oke Berarti Sehati Asik Gitu ya Perlu contoh lagi Coba kita contoh lagi ya Keju Nah Berikutnya gini nih Sejarah Titik ke bidang Ada titik E Terus ada bidang BDG BDG itu segitiga Dengan alasnya itu BD Ujungnya itu G Gitu ya Bagaimana caranya Ini bisa kita sedikit Bantu dengan garis-garis bantu nih Terus udah Kita bikinkan gambarnya Ini jadi BDG itu yang warna kuning ini ya Oke Kita akan bikin garis bantu Oke Seperti ini ya Oke Jadi seperti ini nih Kita kasih garis nih BDG Terus kita kasih Segitiganya nih BDG Ada Garis G ke key Ke key itu disini ya Terus Jaraknya nih E ke A Titik sebusnya itu R Ya Titik sebusnya itu R Jadi Nanti akan ada segitiga E G Key Ya Yang melibatkan titik R Dan titik P Oke ya Oke Kita akan gambar segitiganya Kemudian udah Kita gambarkan juga Biar gampang Jadi seperti ini Oke Teralah Jadi gini aja Sip Gitu ya Jadi kalau kita Bayangin Jadi akhirnya ada Segitiga Yaitu E G Key E G Key Dengan ada P Ada R Pasti kita pakai aturan segitiga nih Gitu kan ya Gitu alas kali tinggi Atau Atau apa ya Atau apa nih Coba kita lihat dulu deh Oke Bisa pakai aturan segitiga ya Diketahui disitu Berarti nanti kita akan mencari tadi ER nya Berarti kalau kita pakai ER Kita pakai aturan luas segitiga Luas segitiganya Segitiga apa E G Key Berarti ya E G Key Oke Seperti ini Berarti luasnya itu Setengah Kali alas Kalau alasnya Misalnya Kita ambil Apa ini G Key G Terus Key Alasnya Berarti tingginya itu ER ER ini yang nanti akan kita cari Sip Atau boleh kita ambil segitiga Yang sama itu Cuma kita ambil Alasnya itu E G Alasnya itu E G Tingginya P Key Oke Oke Sip Kita hitung sekarang ya Setengahnya Ceret 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 Oke Cakep Ini ada G Key G Key Ya G Keynya berapa G Key 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 Keynya itu dia Harus kita cari Ya Gimana yuk Kita cari Oke Kita akan cari Di sebelah mana ya Disini dulu deh Oke Kita langsung G Key Key Lihat perhatikan disini Kita akan cari Di sebelah sini aja G Key Key Kalau kalian perhatikan Sama dengan akar dari G G Tuan Sisi miring ini Yaitu Key C Kuadrat Tambah G C Kuadrat Ya gak Key C Kuadrat Ditambah G C Kuadrat Udah deh Di akarin Oke Cakep Key C Key C Nah Key C Itu Setengah dari Diagonal bidang Nah Diagonal bidang Kalau ini 8 Diagonal bidang 8 akar 2 Berarti setengahnya 4 akar 2 Nah Ya gak 4 akar 2 Dikuadrat Ditambah G G G Itu ini Rusuknya Itu 8 Cakep Cakep 4 akar 2 Dikuadrat 4 dikuadrat 16 Akar 2 Dikuadrat 2 16 kali 2 32 Ditambah 8 kuadrat 64 Cakep Begitu ya Berarti 96 ya Akar 96 96 itu Sama dengan 16 Kali 6 Akar 16 itu 4 Berarti ini 4 akar 6 Cakep Oke ya Oke ya Berarti 4 akar 6 Key C EG Keynya Kita dapat 4 akar 6 Terus R Mana ER 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 gak tau Karena ER Itulah yang akan kita cari Sama dengan EG Mana EG 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 Dia kudal bilang juga Berarti 8 akar 2 Oke PQ Mana PQ PQ Itu sama aja dengan Rusuknya tinggi kan Itu 8 Oke Oke Sip Gitu ya Tinggal kita hitung Kita Kita Corep dulu Boleh deh Ini di Oke nanti ada Gak apa-apa deh Jadi ini ER Sama dengan 8 akar 2 Dikali 8 Dibagi dengan 4 akar 6 Nah Cakep kan Cakep Tinggal kita bagi aja nih 8 Bagi 4 2 Nah gitu kan Akar 2 Ini akar 6 Jadi akar 3 Akar 3 Gitu kan Sip Berarti yang atas Itu adalah Apa itu 16 Per 3 Ya kan ya 16 Per akar 3 Oke Oke Sampai sini aja udah selesai Atau bisa dirasionalkan Kalau kita rasionalin Berarti akar 3 Kali akar 3 Oke Oke Argel 3 Bawahnya hilang ya Berarti tinggal ER Itu sama dengan 16 Per 3 Akar 3 Cakep Selesai Gitu kan Oke Oke Atau boleh pakai cara lain Wah ada cara lainnya ya mas Ada Oke Soalnya lumayan sering keluar Cara lainnya gini bun Eh bun Jok ya Cara Lain Nah Karena ini sebenarnya Membentuk sebuah Persegi panjang Antara ACGQ Itu membutuhkan persegi panjang Kita gambar seperti ini ACGQ Nah gini ya ACGQ Membentuk persegi panjang Ini A misalnya Ini C Ini G ACG E maksudnya Nah Seperti ini Gitu ya Sip Dan ini Kelompas di tengah-tengah Yaitu di Q Nah ini di sini Nah ini Q Saya bikin titik di sini deh Misalnya di titik P Saya kasih garis bantu nih Di sini Nah gitu kan Akan sama panjangnya Dengan ini Di sini ya enggak Karena Ini sama Dengan ini Ini dia pasti Tengah-tengahnya kan Sama ini Sama ini sama Sehingga Kalau seandainya kita mau cari Jarak antara E ke GQ Ini kan sama aja E ke GQ kan Nah Berarti ini sama semua nih Ini sama 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 Jadi E ke GQ Itu ada sebuah titik di sini Itu titik R tadi Nah kebayang enggak tuh E ke GQ E ke GQ E ke GQ Ini R Ini R nya Nah E R E R itu kalau kita lihat E R itu adalah Satu bagian Dua bagian Dua bagian Dari seluruhnya Tiga bagian Berarti Dua per tiga Dari E C Nah Iya enggak Dua per tiga dari E C E C itu apa Diagonal Ruang Berarti sama aja Dua per tiga Jadi diagonal ruang Itu 16 akar tiga Oke E 16 akar tiga 8 akar tiga Sorry Maksudnya 8 kan 8 akar tiga Berarti jawabannya adalah 16 Per tiga akar tiga Selesai dah Sama tau Sama Oke sip Cakep sampai sini ya Selesai pakai cara yang mana aja Yang penting kalian tahu konsepnya Kadang kali emang beda cara Tetapi Konsepnya benar juga Ya bisa benar Dua-dua cara tersebut Oke See you Bye-bye assalamualaikum